Dengan agenda pembacaan tuntutan, Hazlan Syahasibuan bersama dengan rekannya Fahmi Wahyudi Harahap menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan Rabu Sore. Hazlan Syahasibuan merupakan komisioner bawah selu nonaktif kota Medan yang menjadi terdakwa kasus korupsi bersama rekannya Fahmi Wahyudi. Mereka terjaring OTT pada November 2023 lalu. Keduanya melakukan pemerasan kepada korbannya Robi Kamal Anggara untuk meloloskan proses pendaftaran calon legislatif DPRD kota Medan. Jaksa penuntut umum Gomgoman Simbolon menyatakan, kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 KUHP. Dalam tuntutannya, Jaksa meminta kedua terdakwa masing-masing dihukum dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsidir satu bulan kurungan. Jaksa juga menyatakan hal meringankan hukuman para terdakwa, yakni sebelum sempat menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan. Sebelumnya dalam keterangannya saat, persidangan terdakwa Azlan Syah mengaku permintaan uang ini bukan inisiatifnya, namun arahan dari Komisioner KPU Medan Zev Rizal. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara